oke jadi masuk di new volume d sorry terus pilih kartografi final art map oke ini sesuai dengan foldernya masing-masing jadi copy saja yang kemarin sudah diterima sekarang bangunan oke copy paste oke yang didigitasi itu 204 lagi nih oke untuk spesial bangunan yang kemarin itu ya badan jalan dengan nasi jalan sekarang bangunan jadi enchantang yang jalannya sekarang bangunan oke di simbolnya itu edit simbol dulu ke biar polygon kan lihat dulu di perkabit jadi yang diambil itu tempat tinggal jadi ukurannya 0.1 20,2 colornya more color RGB CMYK disini 100 eh bukan sudah sesuai kasih 0,1 oke oke terlalu salah oke lanjut lagi di lihat dulu tampilannya oke jadi karena ini yang pakai index 1 itu kasih transparan brightnessnya 0 transparannya 50% kalau yang pakai yang cuma 1 peta tapi kan saya pakai 2 peta karena kalau cuma 1 peta yang pakai ukuran index ini kelihatan ada yang kurang jadi saya double yang dengan yang besar oke jadi yang besarnya itu dikasih ini brightness nya 0 transparannya 70 kayak yang kemarin yang video sebelumnya sama 70% jangan lupa yang indeksnya juga kasih 70% nya supaya agak mirip dengannya indeks 50% oke oke clear sekarang ke kembangunan kasih di display nya kasih 20% ini kayaknya syarat untuk poligon digitasi poligon kasih transparan 20% karena badan jalan juga 20% oke lanjut namanya buka jaringan diubah menjadi klik kanan dulu ah ini kalau yang kayak itu yang tertekan lain ya harus perhatikan masuk properties text nya ganti jadi peta bangunan simple jenis oh ya jangan lupa size and position kalau diubah diubah biasanya posisi X nya berubah kasih 31,1 lagi oke oke kita selesai dengan judul selanjutnya apalagi hmm apalagi sampai ada yang lewat berubah jadi yang dipilih cuman bangunan topion ini sudah ada indeksnya enggak usah cuman bangunan oke next 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 sampai selesai oke tunggu beberapa titik terus ini geser dulu di informasi kita klik kanan Hai klik kanan cover2 ini konfer2 graphic terus klik kanan lagi ungroup lagi klik kanan lagi terus ungroup lagi oke ungroup lagi ini masih ada ini ini yang ikut-ikut satu ini bisa yang nanti aja disembunan legendnya hapus bangunan diubah ke ukuran 9 areal naro oke udah ini ini properties nya kasih ukuran ukurannya satu yang w-nya weight nya sedangkan height nya tingginya itu 0,5 oke jangan lupa kasih ukuran oke supaya serah sih nanti semua ukurannya dengan badan jalan sama ini kasih pindah juga supaya rapih sekarang pemberian simbol kita gambar ini jadi sebagai cuplikan tinggal copy terus ctrl V ctrl paste sudah itu sudah di copy paste ini kasih sampai empat frame 12333 cm 0,3 ini oke ini kasih margin supaya cepat rapih dan ribet nah kasih lagi disini ini untuk batas atasnya kan batasnya 0,5 jadi itu frame marginnya ada 5 ini kebawahnya 5 ukurannya 5 atas bawah 5 kan tarik 0,5 kalau jangan lupa kasih disini lagi supaya snap ke jadi tingginya itu 0,2 yang ini kalau sini ya atasnya itu ya oke oke marginnya di lepaskan semua supaya tidak snap-snap lagi kalau masih ada oke sudah semua jadi kasih ukuran lagi berapa ini ukuran yang kira-kira ini 1 2 3 4 ini yang 4 oke 0,4 hmm di tengah lagi jadi kita ambil yang ini yang kira ini copy bisa langsung kontrol atau apa ini ctrl C hanya saya endaktif oke kasih batas atas supaya rapih setelah itu kalau ini jangan mepet kayak gini jadi dikasih hilang dulu marginnya lagi yang bagian tengah ini yang dikurangi kalau yang kecil ini sudah caranya atas oke sekarang itu yang kecil yang bagian lebarnya yang di copy terus posisikan lagi di atas batas kanannya oke terus atas atasnya nah di middle ini kita kasih middlenya ini ini biasanya kalau aktif marginnya biasa gitu snap sendiri jadi nggak karu oke kecil lewat group oh salah salah kanan group atau karena anda bisa di onion harusnya di onion jadi nih apa lagi namanya dua seperti itu di onion tekan shift baru onion terus ini sesuaikan posisinya oh masih aktif meredainnya jadi snap sendiri ini juga di atas jadi sekarang gampang sesuaikan kesim dekat sesuaikan dengan yang di sampingnya lebarnya oke perfect milennya Bismillah oke penting nampak seperti ini ada yang lebar ada yang tinggi terus ada yang ini yang bentuk R ini ya R oke jadi tekan semua tekan semua terus groupkan jadi nih lihat coba petanya jadi kayaknya gini sudah komplit tinggal diposisikan jadi ini tinggal hapus yang jadi cuplikan tadi ini anak group ini kemarin hapus yang tidak dibutuhkan jalan ya di Align vertical center dengan langsung jalan terus hapus bangunan lagi di Align vertical center dengan langsung jalan terus hapus bangunan lagi di Align vertical center cara yang kemarin sama aja eh kemarin yang video sebelumnya ini enak ini online-center ini online-left oke nice Oke apalagi ya cek dulu perbaiki jangan sampai ada yang lupa judul sudah peta sudah index symbol sudah bangunannya yang transparan sudah semua simbolnya sudah sesuai oke lah ini Oh kayaknya ada yang tidak sesuai tadi dengan margin dapat kalau kecilkan begitu sedikit di antara oke tinggal export map-nya di menu file tunggu terus apalagi ini tinggal tekan saja yang sudah ada namanya tinggal diubah ke ini kan 204 F20 oke Oh ya jangan lupa kalau yang PDFnya nggak bisa pakai png yang kata-kata saya pakai PDF save Oke tunggu sampai selesai 100% Oke Oke selesai atau mau lihat cek dulu bagaimana hasilnya Oke save dulu dari yang terlupa kan jadi dicek coba dulu di exportnya ini bangunan yang dari yang tadi Oke spesifikasi ya bagus ya kan terus pembangunannya ke spesifikasi Oke sudah Oh ya kita cek coba dengan yang video sebelumnya hasilnya yang digitasi irigasi langsung Oke simbolnya Oh ya mantap simbolnya Bukar wad Oke sudah selesai thanks for watching